Satunya sih Oke Kita bakal kuadra kill Oke guys welcome back to my channel ya guys ya Jadi kali ini sesuai dengan judul guys Kita langsung aja reviewnya guys ya Hero Feng guys Jadi Feng ini adalah hero marksman yang bisa dijadikan jungler guys Jadi sangat bagus di early game ya guys Tapi jangan selepek guys masih kecil ini guys Dia late game juga OP guys ya Jadi ini bagus banget bisa dijadikan jungler cocok deh guys ya Langsung aja kita ya bikin tutorialnya guys Jadi dia ini difficulty nya disini adalah medium guys Untuk seorang marksman Tapi menurut saya itu gampang banget lah guys ya Easy banget lah ya Tapi gak tau lah menurut kalian Makanya disitusnya medium guys ya Makanya saya bikin tutorialnya guys Jadi kita gak banyak-banyak seperti tutorial sebelah guys Kita langsung aja ke hero nya punya pasif guys ya Let's go guys Tebak skill nya guys ya Yang pertama adalah Pasif skill nya namanya going undercover guys Jadi Jadi kalau dia lagi di ini guys ya Dekat sama musuh guys Dia bisa nengok musuh di rumput gitu guys Baru kalau dia berhasil serang gitu ya Attack monster ya Dia bakal deal ini sih true damage guys Tapi itu cuma ke monster sih guys Oke selanjutnya skill 1 nya itu target sighted Wih dih Jadi disini Jika dia serang musuh ya Dia bakal mark target nya guys Jadi kalau Selama dia mark target nya Dia bakal nambah attack speed Kemudian range nya guys Jadi dia makin jauh pukulnya guys Dan jika sudah berapa kali guys ya Dia bakal meledak gitu Sekasi damage area yang bisa kena musuh yang sekitarnya Itu sakit banget lah guys pokoknya Jadi dalam main DPS nya Selanjutnya yaitu wheel away Wheel away Wheel away ini dia seperti nge-dash gitu guys Jadi musuh yang kena itu bakal ke slow Baru ini bakal deal damage ya Ke musuh yang ada di jalannya itu guys Jadi ini bikin slow Sama kasih damage lah guys ya Untuk kita dash lah Dan yang terakhir adalah namanya blade Storm guys Ini ada ulti nya guys Jadi kayak lempar dia punya shuriken itu guys Baru bakal kena Dari musuh yang kena itu guys Bakal kena slow lah guys ya Jadi ini sebenarnya bukan main DPS nya Tapi ini untuk bikin slow gitu lah guys ya Ya tapi yang bikin sakit itu skill 1 nya lah guys Oke guys Langsung aja kita ke build nya guys Jadi disini guys Build nya itu sebenarnya cukup sederhana sih guys Nah iya Oke Jadi yang pertama itu Dia punya ini ya Sepatu guys ya Itu boot of track quality Untuk cooldown lah guys ya Selanjutnya itu Ace of torment ini untuk cooldown Dan juga physical pierce Jadi dia butuh cooldown yang banyak lah guys Karena takutnya nanti lama Untuk spam skill nya guys Selanjutnya itu blood weeper ini untuk life steal ya guys ya Selanjutnya ada shadow reaper ini untuk critical rate dan juga movement speed ya Jadi ini lebih fokuskan ke untuk naikin basic attack nya juga Selain critical rate dan attack speed guys Selanjutnya ada eternity blade ini untuk naikin basic attack nya lumayan tinggi Dan juga critical rate dan keserta juga critical damage guys Dan yang terakhir adalah daybreaker Jadi kita butuh critical rate dan juga physical plus extra guys ya Jadi kurang lebih seperti itu Kita langsung ke arkananya guys Di arkananya ini ya simple aja Mutation Stealth Reaver Dan juga Eagle Eye guys Spell saya recommend Kalau kalian jangka kalian pakai spell smite Jika tidak Saya recommend kalian pakai spell flash ya Untuk flicker Untuk mendadak serang musuh gitu guys Kurang lebih seperti itu aja sih guys Langsung aja kita ke permainannya guys Let's go guys Jadi kita ada dulu lawan kita siapa guys Seperti biasa lawan kita siapa guys Hai guys Cain Wih Cain ini emang agak ngeselin sih guys Karena dia bisa nge-heal nge-heal nggak jelas gitu guys Kemudian ada Mozi Mozi Ini dia agak tebel ini Lady Sun okelah Jilong sebagai junglernya guys Dan juga Sanche guys ya Sedangkan di tim kita ada Daji guys Kemudian ada saya Feng yang paling GG guys Kemudian ada Marco Polo Kaiser dan Dajo Wih semuanya sebagai skin epic loh guys Kecuali si Marco Polo Jangan lupa repot ya guys ya Ini pasti repot nih guys Karena dia nggak pakai skin epic gitu loh Malu-maluin gitu loh Yaudah guys Langsung aja kita guys Kita langsung Karena kita jungler guys ya Yang pertama kita buat itu pasti skill satunya Dulu lah guys ya kan Kan skill 1 itu main damage nya gitu loh guys Jadi yang pertama saya suka Itu langsung ke top dulu guys Karena kita mau bunuh dua Yang kecil-kecil ini dulu guys Kita bunuh dunia ini guys Wih ngomong-ngomong Sekiranya keren juga guys ya Karena sekiranya kayak air-air nggak jelas gitu guys Keren lah guys ya Dia kayak pegang Dori gitu guys Keren 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 Jadi skinnya sendiri agak unik sih guys ya Agak lucu aja lah guys Tapi sayang ini di cowok sih guys Kalau ada cewek Lebih lucu lagi Kita guna buff nya dulu Sakit banget loh guys Sakit banget loh guys Satunya ini Kalau melundak gitu Bum Nah skill 2 nya langsung lompat kesitu guys Nah Oke jadi skill 2 nya untuk ngedash gitu lah guys ya Kita langsung ada ulti nih guys Pas sekali Kita langsung ada ulti nih guys Pas sekali Kita langsung ada ulti nih guys Pas sekali Langsung ada ulti nih Langsung ada ulti nih guys Langsung ada ulti nih guys Waduh guys Langsung kena tuh Mati dia nih guys Oh nggak Tapi sakit banget loh guys tadi Tuh guys Wih Kok kena serang guys Kalau kena serang dia bakal bisa kesih Oke kita back dulu back Oh my god what the hell is that Sudah balas tuh guys Halo guys 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 Jadi kebetulan memang ada musuh tiba-tiba guys Aduh guys guys Jadi mereka itu berhasil bunuh itu Karena hokey banget sih Oke banget guys Tapi nggak masalah guys Kita berhasil kill dia guys ya Cuma memang Kitanya taris karat langsung Tepe itu kita-kita Jungle lagi guys kirai kita Tower Oke kita caminho Santai dulu guys Santai dulu guys Santai dulu guys Santai dulu guys cathbola Nah udah jadi kalau kita skill satu luar skill dua itu lebih cepat sih menentaknya guys sakit ya saya bilang lebih sakit lah guys apa yang kau diteleportasi saya nggak mau teleport guys mau deh let's go teleport kita kita mau teleport kita mau teleport aduh sekarang deh guys oh my god aduh guys guys gimana nih langsung di ulti sama emoji guys jadi kita kurang-orang karakter teleport itu guys kok tiba-tiba ngidi aja ke teleport tiba-tiba mendadak gitu guys gak masalah guys santai dulu guys santai dulu santai 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 dulu guys wihdih hampir mati sih nggak punya skin itu guys oke sabar dulu jadi ini masih mid game masih early-early lah guys ya jadi kita santai dulu guys karena ini pasti menang gitu loh pek udah late game guys ya bahwa apa sih mozini guys tadi guys ya oke nggak tahu ada masalah sama saya guys masalah hidup atau masalahnya guys oke sakit sedih gitu guys tembak terus dari jauh apa dia mau ha apa mau dia uuuh kamu bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa dirijen 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 oke kalau kita bales nih nih malah mati guys saya nyote udah habis dat mati kerajaan gue udah aku malu kali guys Aduh guys guys jadi saya sengaja saya sengaja mati gitu kan supaya kalian ngerti gitu guys gimana sih cara main Feng kalau kalah gold gitu guys ini kita tetap masih gegil lagi sekali akhirnya nggak jelel banget guys walaupun kita kena curi guys ini saya sengaja kasih mekan bebas merah supaya mereka kira Oh si Feng ini rupanya enggak jelas gitu enggak pandai main gitu loh parah memang enggak pandai main dengan guys gitu loh sabar dulu lagi sini dengan hero nya gampang aja sih saya cuma pura-pura aja deh tadi guys kenapa dia mau tepuk kita kesitu matilah kita guys karena kayak ngajar di atas gitu kasih tim ini kadang lawak banget guys tergantung ini nih let's go let's go let's go let's go ah ah mati deh guys kan let's go Oh tidak no help help follow yang pun nggak mati deh ya guys larunya kenceng kali guys udah guys udah guys nggak bisa guys larunya kenceng banget dia guys oh oh run no Oh udah mati dia guys mati dia kayaknya aduh udah udah di-pikir lagi musuhnya aduh guys guys sedih banget guys aduh guys guys ya tadi musuh itu hoki banget gitu loh masa mereka kayak sekarat gitu berhasil-berhasil kabur aja hari tadi jangan dulu war terus guys mau matikan waduh nih hero ini not bad sih guys tapi ya karena kita kalah di early guys ya jadi kita harus sabar dikit nih apa nih apa nih maksudnya nice ya guys ya bahasnya bunuh duanya guys oke kita nentuh ini komponenya itu bait agak lucu sih guys kalau saya udah mulai tahu sih tapi mau sini agak keras guys jadi komponenya itu skill 1 skill 2 baru skill 3 guys atau skill 2 skill 1 skill 3 juga nggak apa-apa saya skill 1 dulu baru skill 3 ya guys Ups yang penting tanpa guys ke satu dulu baru ke tiga guys tapi dia kabur guys kalau dengar kabur tuh kena tuh skill banget loh si kau tahu saya disini begitu kita buruk guys ngeri banget gitu kita ada mana gini kita bertubah biru bisa berluka sebetul nice kita dapat berubah ya gimana kita kita enak lagi guys super kode kita enggak jelek lah guys itu kita matikan Minion aja kalau kode kita bagus gitu loh gimana terpetal-petal-petal teman-teman waduh guys waduh 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 sakit tuh sakit tuh kan sakit kan sakit kan sakit kan sakit kan Slepe balik sama saya ya waduh Slepe banget sama saya guys Slepe Slepe banget kok saya terputar balik gimana sih ini guys kok saya tiba-tiba terputar balik gitu loh what happen saya nggak dari call entes ke hantu blau siapa gas itu seperti ngalasih masuk balik saya par lagi lagi gigi giginya tadi guys anek hasil somebody ke ko left ke malah oh setelan lagi loh dia dan tapi kan di yang tebal gitu aja hampir mati guys nggak mau keluar banget takut mereka atau ofengnya udah jadi guys nggak bisa macam-macam kita lagi Aduh nggak udah yang power nih udah guys udah udah apa nih Oke kita dikejar guys tetap mati deh guys kucing gak sih nak kejar kita guys tidak hahaha telepon itu skillnya nggak jelas banget loh guys sumpah siapa punya skill si telepon itu guys itu yang bikin saya matikan entah berapa kali lagi loh guys Oh pas kita lagi enggak ada mana nggak ada apa-apa guys ya tuh wuhh sakit juga ini udah jadi kali memang sakit banget loh ini guys kayaknya agak demikian dari tadi 2800 meledak loh guys ke satunya itu wuhh ini kalau kena unggih pasti menjejerit nih wajar lagi supaya itu saya tinggal dua lagi satu satunya sih oke kita bakal kuadra kill ah triple ini sudah lah guys not bad lah enak lebih tapi aku udah jadi lebih sakit banget ya ini ya mau satu lagi ya kalau mojinya entahlah gitu deh ya sedih guys menang ya udah guys kurang lebih senarai itu aja guys ya rupanya heronya itu sakit banget udah late game jadi early-19 bagus tapi karena tim saya sama sayanya agak nggak jelas gitu nah jadinya kurang bagus tapi sekarang mulai bagus banget sih ini jangkannya semuanya guys ya jadi kurang lebih saya komponya juga ya mantap juga guys sakit banget kok udah lebih sakit banget lah jadi saya sengaja kalah kalahin supaya kalian tahu sih gimana sih cara mainnya kalau udah late game gitu loh kita kalah gold itu gimana gitu cara menang ya guys nah kan saya nggak MVP guys yaudahlah guys kurang lebih seperti itu aja guys jangan lupa like comment share video ini jika kalian suka dan jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya guys see you on my next video guys bye bye guys